Intro Dilansir dari IDN Times, Fahri Hamzah mengatakan Jubir kedua kubu gak ada yang canggih Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melontarkan kritikannya terhadap Jubir Tim pemenangan kedua kubu Capres dan Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 Menurutnya para Jubir kedua kubu tidak ada yang canggih Fahri menilai para Jubir kedua kubu hanya saling menyerang satu sama lain Bukannya adu program dan gagasan para Capres dan Cawapres Pertama, Fahri menilai Jubir dari kedua kubu tidak ada yang berkelas Fahri mengungkapkan Jubir kedua pelah pihak entah dari kubu Jokowi maupun kubu Prabowo tidak ada yang memukau Ya terus tenang saja Saya bisa mengatakan Jubir kedua belah pihak ini gak ada yang canggih Gak berkelas Jubir-Jubirnya itu kata Fahri di gedung DPR Harusnya lanjut Fahri para Jubir bisa mengedepankan program yang dimiliki oleh Cawapres-Cawapresnya Bukannya saling menyerang satu sama lain Sekarang ketengah dong kita berdebat konten, berdebat program, berdebat rencana Jangan tiru hal-hal yang insidentil dan gak baik nanti jadi masalah Tambah dia Dua, Jubir yang membuat suasana politik semakin memanas Fahri menilai kedua Jubir dari kedua kubu justru membuat suasana politik semakin panas Dua-duanya amatir nih gak bisa menenangkan suasana padahal pemilu masih 7 bulan lagi Yang saya khawatir nih capek kita berantem nanti sebelum 7 bulan kita semua habis amunisi Kata Fahri Adapun Fahri menyarankan agar para Jubir bisa kembali ke nalar masing-masing Dan harus lebih mengedepankan berbicara tentang konsep daripada menjatuhkan satu sama lain Bicara konsep, bicara argumen tentang rakyat, rakyat tuh mau diapain nanti Jangan mengeksploitasi yang begini-begini terangnya Tiga Fahri minta kedua belah pihak bertanding secara canggih Yang lantas meminta agar di pemilu 2019 nanti tidak ada lagi kasus hoax seperti yang sudah-sudah Karena baginya pertarungan kedua belah pihak sudah memasukkan tahap yang cukup berbahaya Dan bisa mematikan satu sama lainnya Yang tenang gitu loh Gak bisa sih ngatur pertarungan yang kita bisa nikmati Kasar atau keras Tapi gak mematikan Ini hampir mematikan bahaya Tolong agak canggih lah Orang ini bertanding supaya nanti memimpinnya canggih Jelas dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya